PABARTA JAVA TV Para pecinta PABARTA JAVA TV Perlu diketahui bahwa Majapahit merupakan kerajaan tersokor di Tanah Jawa yang didirikan oleh Raden Wijaya di Hutan Tarik pada tahun 1293 Masei Kerajaan beribu kota di Mojokerto tersebut memiliki usia cukup panjang yakni selama 185 tahun atau dari tahun 1293 hingga tahun 1478 Masei Sekalipun Majapahit yang berada di bawah pemerintahan Prikertabumi dengan ibu kota di Mojokerto telah berakhir sesudah Gerindrawardana Tiah Rana Wijaya berhasil mengkudeta namun nafas pemerintahan Majapahit yang ibu kotanya dipindahkan di Dayu atau Daha tersebut masih berlangsung Kebesaran Majapahit yang sudah berstatus bawaan Demak tinggallah nama yang layak dicatat dalam sejarah Sesudah Sultan Trenggono, Raja Kesultan Demak ketiga yang mendapatkan dukungan pasukan Demak di bawah Komando Sunan Kudus tersebut mampu menaklukkan Daha pada tahun 1527 Masei Fakta sejarah di Muka menyanggah suatu pendapat bahwa Radin Patah sebagai pengkudita kekuasaan Prikertabumi yang merupakan ayahnya sendiri Akan tetapi sang pengkudita Raja Majapahit tersebut adalah Gerindrawardana Tiah Rana Wijaya Sejak digulingkan oleh Gerindrawardana Majapahit menjadi bawaan Daha Dalam perkembangannya Gerindrawardana Tiah Rana Wijaya diserang oleh Radin Patah Akibat serangan tersebut, Daha mengalami kekalahan Selain itu, Daha pun kemudian menjadi bawaan ke Sultanan Demak Pada tahun 1527 Masei, Daha yang mendapat dukungan Portugis melakukan kudita terhadap Demak Namun, usaha itu dipatahkan oleh Sultan Trenggono, Raja Demak ketiga Akibatnya, sejarah Majapahit pun terakhir Demikianlah sekilas sejarah Majapahit yang secara faktual tidak menyinggung nama Prabu Brawijoyo dan Saptekbalon beserta Noyokenggong sebagaimana ditulis dalam Naskah-Naskah Babat Sungguh pun begitu, kisah Majapahit yang berkaitan dengan nama yakni Prabu Brawijoyo dan Saptekbalon beserta Noyokenggong layak disampaikan kepada publik Bukan sebagai fakta sejarah, melainkan sebagai mitos Berdasarkan Naskah Babat, Santia Kalaning Majapahit pada era pemerintahan Pili Kertabumi atau sering diidentikan dengan Prabu Brawijoyo V ditandai dengan Contro Sengkolo Serno Ilang Kertaning Bumi atau tahun 1400 Saka atau 1478 Masei Dikatakan Santia Kalah dikarenakan Prabu Brawijoyo berhasil digulingkan oleh Gerindrawardana Atiyah Ranawijaya dari tahta kekuasaannya dan berpindahnya Ibu Kota Majapahit dari Mojokerto ke Daha Sungguh pun mendapat serangan dasar dari Gerindrawardana Atiyah Ranawijaya Namun Prabu Brawijoyo V tidak kugur Melainkan dapat meloloskan diri dari dalam istana Menurut Sarip Hidayat, Prabu Brawijoyo V yang lolos dari istana beserta dengan abdi setianya, yakni Saptekbalon Noyokenggong Mengungsi ke Gunung Lawu Di sana, beliau menyamar sebagai pendeta bernama Eyang Lawu Lebih jauh, Sarip Hidayat menyebutkan bahwa Saptekbalon Noyokenggong akan pergi selama 500 tahun Karena bila kepergian Saptekbalon Noyokenggong pada tahun 1478 Maka ia akan memenuhi janjinya untuk datang kembali di Tanah Jawa pada tahun 1978 silam Sayangnya, Sarip Hidayat dan Naskah Babat tidak menyebutkan kapan Saptekbalon Noyokenggong meninggalkan Prabu Brawijoyo V dari Gunung Lawu Hal inilah yang menyebabkan banyak orang masih meramalkan waktu kedatangan Saptekbalon Noyokenggong di Tanah Jawa Sampai disini muncul pertanyaan, kenapa Saptekbalon Noyokenggong meninggalkan Prabu Brawijoyo V dari Gunung Lawu Menurut pendapat dari kebanyakan orang, bahwa kepergian Saptekbalon Noyokenggong Karena Eyang Lawu mengadakan pertemuan dengan Sunan Kalijogo untuk tunduk kepada Raden Patah Namun pendapat dari sebagian masyarakat tersebut tidak selaras dengan fakta sejarah sebagaimana diurikan di muka Bagi sebagian masyarakat, karena kepergian Saptekbalon Noyokenggong yang kecewa dengan Prabu Brawijoyo V Maka kemunculannya akan ditandai dengan berbagai macam bencana Sebagaimana disebutkan dalam Serat Saptekbalon Kemunculan Saptekbalon Noyokenggong ditandai dengan meletusnya Gunung Merapi Dengan lahar berbau amis yang mengalir ke arah Barat Daya Disamping itu, tandai yang akan muncul yait Yaitu gempa bumi tujuh kali sehari Hujan salah musim Puting beliung dan badai Serta terbelahnya tanah Jawa Hal paling menarik untuk ditinjau Yaitu tanda kemunculan kembali Saptekbalon Noyokenggong Yaitu terbelahnya tanah Jawa Pendapat yang disebutkan dalam Serat Saptekbalon tersebut sama dengan Congko Jayaboyo Yaitu mengenai terbelahnya tanah Jawa Menurut pendapat dari sebagian masyarakat Bahwa tanah Jawa terbelah Bila Gunung Selamat yang berada di Jawa Tengah tersebut meletus dengan dasarnya Hingga Laut Selatan bertemu dengan Laut Utara Tetapi pendapat tersebut disangkal oleh sebagian masyarakat lain Yang menyatakan bahwa terbelahnya tanah Jawa memiliki makna simbolik Dimana masyarakat Jawa telah terpecah belah Bila pendapat kedua tersebut bisa dibenarkan Maka kemunculan Saptekbalon Noyokenggong memiliki peran penting Yakni menyatukan masyarakat Jawa Selanjutnya disimpulkan Bahwa kemunculan Saptekbalon Noyokenggong Yang konon menjadi pamamong Satro Keninggit dan Ratu Adil tersebut Akan menyelesaikan goro-goro di tanah Jawa Khususnya dan Nusantara pada umumnya Sehingga seluruh rakyat Nusantara Yang semula hidup dalam penderitaan Akan kembali mengenyam kebahagiaan Kedamaian, ketenteraman, dan kesejahteraan Di bawah pemerintahan Satro Keninggit Ratu Adil Aswan Satupalon Noyokenggong Demikianlah para pamirsa Pembatan Jawa TV Bahasan pada kali ini Sampai bertemu lagi pada bahasan menarik lainnya Salam Rahayu Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih